Terima kasih kepada Dr. Campbell atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan Saudara Sabil Ahmed memperkenalkan pembicara berikutnya, yaitu Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali dapat memperkenalkan salah satu sarjana terbaik di masa kita, Dr. Zakir Abdul Karim Naik, usia 34 tahun. Beliau adalah Presiden Yayasan Penelitian Islam di Bombay, India. Meskipun beliau seorang dokter dengan pelatihan yang profesional, Dr. Zakir Naik terkenal sebagai seorang orator internasional yang dinamis tentang Islam dan perbandingan agama. Dr. Zakir Naik sudah biasa menjelaskan pandangan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab agama lainnya, dan juga menganut pada alasan logis dan pada kenyataan ilmiah. Beliau sangat termasyur atas analisa kritisnya dan jawaban yang meyakinkan terhadap pertanyaan-pertanyaan menantang yang dilontarkan para hadirin setelah ceramahnya. Pada empat tahun terakhir ini, Dr. Zakir Naik telah mengirimkan lebih dari 400 kuliah umum di seluruh dunia, sebagai tambahan dari beberapa ceramahnya di India. Beliau biasa tampil di beberapa program TV satelit dan internasional di beberapa negara dunia. Dia telah membuat buku perbandingan antara Islam dengan agama lainnya. Beliau juga berperan dalam beberapa simposium dan dialog dengan tokoh-tokoh termasyur dengan kepercayaan agama yang berbeda-beda. Sekian, Assalamualaikum. Dengan ini saya umumkan, setelah ceramah oleh kedua pembicara dan sesi tanggapan, kami semua akan membuka sesi tanya-jawab terbuka. Jadi mereka yang datang terlambat mau dicatat, kami memberikan kesempatan bertanya langsung lewat mic, diikuti dengan pertanyaan lewat kartu indeks. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami persilahkan kepada Dr. Zakir Naik untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh yang saya hormati, dan saudara-saudariku yang tersayang, aku akan menyambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda. Topik dialog kali ini adalah Al-Quran yang agung adalah sebuah kitab terakhir yang diturunkan pada Nabi terakhir. Nabi Muhammad semoga damai menyertainya. Buku apapun juga yang mengaku sebagai wahyu dari Tuhan yang Maha Esa harus teruji dalam waktu. Sebelumnya di masa lampau adalah masa keajaiban. Alhamdulillah, Al-Quran adalah keajaiban dari keajaiban. Kemudian datanglah masa sastra dan puisi. Dan baik orang Islam maupun non-Islam mengakui Al-Quran yang agung adalah sastra Arab terbaik yang pernah ada di bumi. Namun sekarang adalah masa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita analisa. Apakah Al-Quran sesuai atau tidak sesuai dengan teknologi? Albert Einstein mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama, pincang. Agama tanpa ilmu pengetahuan, buta. Ijinkan saya mengingatkan Anda bahwa Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Ia adalah buku tentang tanda. T-A-N-D-A. Ia buku tentang ayat-ayat. Dan di sana ada 6.000 tanda. Ayat dalam Al-Quran yang agung yang di dalamnya ada lebih dari seribu urayan tentang ilmu pengetahuan. Sejauh ceramah saya berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, saya tidak akan berbicara tentang teori dan hipotesis ilmiah yang berdasarkan atas asumsi tanpa adanya bukti. Karena kita semua tahu sejalan dengan waktu ilmu pengetahuan bersifat seperti belokan dan berbentuk huruf U. Dr. William Campbell yang menulis tentang jawaban atas buku Dr. Maurice Bouquet, Al-Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan bahwa ada dua macam pendekatan. Pertama adalah pendekatan kesesuaian. Yang berarti seseorang mencoba mencari kesesuaian antara kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dan yang satunya dengan pendekatan konflik di mana seseorang mempertentangkan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan dengan baik oleh Dr. William Campbell. Namun, sepanjang yang diperhatikan Al-Quran tidak peduli apakah seseorang menggunakan pendekatan konflik maupun pendekatan kesesuaian sepanjang Anda berpikir logis. Dan setelah penjelasan logis diberikan pada Anda, tak seorang pun bisa membuktikan satu ayat pun dalam kitab suci Al-Quran untuk dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan modern. Dr. William Campbell telah menunjukkan berbagai dugaan kesalahan dalam kitab suci Al-Quran. Saya akan menyangkanya, namun karena beliau telah berbicara terlebih dahulu, saya akan menyangkal beberapa poin dalam pembicaraan saya. Hanya bagian terpenting dalam pembicaraannya, terutama tentang embriologi dan geologi. Yang lainnya insya Allah, insya Allah, akan saya coba dengan kemampuan terbaik. Saya memang tidak dapat berbuat tidak adil pada topik tersebut. Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dua-duanya akan coba saya bicarakan. Dr. William Campbell tadi hampir tidak pernah berbicara tentang satu atau dua pokok tentang Injil. Insya Allah saya akan bicara keduanya. Saya ingin adil terhadap topiknya. Sejauh yang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern pahami, dalam bidang astronomi, para ilmuwan dan ahli astronomi pada awal-awal dekade, mereka menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Mereka sebut ledakan besar, dan mereka mengatakan awalnya ada satu nebula utama, yang kemudian terpisah karena adanya ledakan besar, yang menyebabkan terbentuknya galaksi, bintang, matahari, dan bumi kita berpijak. Informasi ini termaktub dalam kulit pada Al-Quran. Al-Anbiya 21 ayat 30 yang mengatakan, Apakah orang-orang kafir tidak tahu, bahwasannya langit dan bumi itu, keduanya dulu pernah bersatu. Kemudian kami pindahkan keduanya. Bayangkan, informasi yang kita peroleh baru-baru ini, Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun lalu. Ketika saya duduk di bangku sekolah, saya belajar, kalau matahari mengelilingi bumi, ia tidak bergerak. Bumi dan bulan berputar dalam sumbunya, matahari tidak bergerak. Sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan, Surat Al-Anbiya 21 ayat 33 berbunyi, Dialah yang menciptakan malam dan siang, bulan dan matahari, masing-masing keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Alhamdulillah, sekarang ilmu pengetahuan modern, membenarkan pernyataan Al-Quran. Kata Arab yang digunakan di Al-Quran adalah Yasbahun, yang menggambarkan pergerakan dari tubuh yang bergerak. Karena mengacu pada sebuah benda angkasa, itu berarti bergerak dan mengelilingi sumbu rotasinya. Jadi Al-Quran